Inilah Yasir dan Abdul, dua tersangka pengedar dan pemilik kebun ganja yang ditangkap petugas Polsek Rumah B, pesisir Pekanbaru. Penangkapan para tersangka berawal dari pengungkapan transaksi ganja di Bukit Raya Pekanbaru dengan barang bukti 2,5 kg ganja. Dari penangkapan tersebut, petugas lakukan pengembangan dan temukan kebun ganja di rumah tersangka Abdul. Di TKP, petugas temukan 5 batang pohon ganja. Tersangka mengaku bibit pohon ganja berasal dari biji ganja yang sudah dipakainya. Selain untuk dikonsumsi sendiri, ganja juga diadarkan tersangka. Pertanyaan kan barang ini sudah ada 1 kg dikirim ke Bengkalis. Jadi kita koordinasi dengan Satner Koba Bengkalis, sehingga kita bisa amankan barang dari Bengkalis, kita bawa ke sini. Kurang lebih, kalau pengakuannya kurang lebih 3 bulan.